Halo guys, kembali lagi bersama channel TeraFact Kali ini kita akan membahas 5 fakta tanaman sake Mengandung banyak hasil penyembuhan penyakit Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TeraFact ya Tanpa berlama-lama lagi simak video berikut ini Tanaman yang bernama latin, salvia officinalis ini, tumbuh dalam bentuk semak Sake dapat ditemukan di habitat yang cukup menyediakan sinar matahari Seperti padang rumput dan ladang Itu karena sake lebih menyukai iklim hangat dengan tanah kering Tahukah kamu jika tanaman ini banyak digunakan sebagai rempah-rempah dan obat? Orang-orang telah mengenal kasiat penyembuhan sake sejak ribuan tahun lalu Berikut fakta tanaman sake 1. Sake memiliki batang kayu yang tingginya bisa mencapai 2 kaki 2. Daun sake biasanya berukuran panjang 2,5 inci dan lebar 1 inci berbentuk lonjong dan berwarna keabu-abuan hingga hijau 3. Sisi bawah daun sake berwarna keputihan karena banyaknya bulu halus sedangkan sisi atas daun berkerut 4. Sake menghasilkan bunga berwarna putih, ungu, merah muda, atau lavender Bunga tersebut mengandung organ reproduksi penang sari dan putih 5. Orang menggunakan sake sebagai agen penyedap setidaknya dari 2000 tahun lalu Sake ini memiliki rasa gurih dan pedas Dan sering digunakan dengan hidangan yang terbuat dari kacang, keju, tomat, dan telur Sekian yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya See you next video Sub indo by broth3rmax